Palembang punya peradaban yang tinggi, tercatat sebagai kota tertuo di Indonesia yang punya sejarah kegemilangan sejak abad ke-7. Kegemilangan peradaban Palembang masih tercermin dengan pakaian adat yang punya nilai dan pesan budayanya, sampai hal-hal terkecik dari pakaian adat Palembang punya aturan dan makna. Nah, kita akan membahas apobae aksesoris yang ada di pakaian adat Palembang dan apomakna dan pesan budayanya. Sebelum kita lanjut, Mang Dayat mohon izin untuk insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Jonjong. Kalau kita tinggok kehidupan sari-sari, mungkin kita udah akan ketemu dengan Wong Palembang yang pake baju adat jalan-jalan ke mall ataupun ke pasar. Paling tergingok pas acara kawinan yang dipake oleh pengantin. Jadi memang pakaian adat ini identiknya dengan baju pengantin. Tapi kita Wong Palembang dewe, tau dah apa baik namu aksesoris yang dipake oleh pengantin itu. Setiap pernah pernik ada namu dan makna juga loh. Karena itu kita bahas siko-siko yang akan dijelaskan oleh budayawan kita Raden Muhammad Ali Hanafiah atau yang lebih dikenal dengan Mangamin. Ku mohon aku pada ayah dan bunda sana keluar dan ku mohon restu. Ini gelang sikil. Jadi kanan-kiri makinya sebelah kanan-sebelah kiri. Ini gelang sikil atau gelang kaki ya. Ini kemben pelangi. Kemben pelangi ini biasanya tempatnya dipinggang. Jadi dia dikecilkan ini. Nah disini. Ini kemben pelangi. Ini keris. Keris ini memang gak udah dibuka. Karena ada pada suatu masa di Pelembang ini ada kejadian. Dimana seorang pangerang. Itu di hari munggah itu. Karena di lengan. Istrinya itu atau pemaisurinya itu ada nyamuk. Ada nyamuk. Lalu keris ini dihunus. Dan ditepak ke di nyamuk itu. Tapi dia tidak tahu kalau keris ini ada racunnya. Jadi keris beracun. Jadi begitu keris beracun itu sebenarnya kena keringatnya dia pacak mati gitu. Karena pori-porinya terbuka. Keringat itu keluarkan karena pori-pori itu terbuka. Lalu kemudian. Setelah keris ini dibunuh ke di nyamuk itu. Nyamuknya berlari. Bininya yang mati. Lalu nyok bininya yang mati. Pangkatan itu lalu membunuh diri. Dan itu di talang kerangko itu ada guba penganten. Ini. Sumpeng. Sumpeng ini. Tempatnya di telinga. Pemplembang tidak menyebutnya telinga. Tapi menyebutnya kuping. Sumpeng itu. Didudukkan pada kuping atau telinga kanan-kiri. Ada pesan moral di sana. Pesan budaya di sana. Bahwa. Mendengarlah hal-hal yang baik. Slempang sawit. Slempang sawit ini. Didudukkan di badan. Dipasangkan di kanan-kiri. Jadi di kanan-kiri sini. Itu. Slempang sawit namun. Sundur. Atau kembang goyang. Ada yang menyebutnya ketiran. Karena dia kenapa diundang ketiran. Karena dia ini. Ini terus. Nah kalau dia pakai. Kelapos tandan. Kelapos tandan ini. Tempatnya di sini. Di kepala. Kelapos tandan. Kalau yang kecil lagi. Kalau pernah. Nyingok. Pak Sangko. Itu. Bakal. Menahan. Tebeng malu. Kita ini. Rami-rami mak ini baru kuat. Jadi kalau kita sudah kumpul mak ini misalnya. Itu. Sulit orang nak masuk. Jadi. Kelompok itu itu penting. Itulah yang disebut. Pembang guguk. Ini kalau jumlahnya ini. Ada yang sembilan. Ada yang lapan. Ada yang tujuh. Ada yang enam. Ada yang lima. Lapan ini. Itu ada lapan anak sungai. Itu kakak baru kita sebut. Dengan berinduk ke Sungai Musi. Itu baru kita pacak ngatuhnya. Batang hari sembilan. Tapi yang lapan itu kan ada di sini. Ini. Yang disebut kecak lengan. Kecak lengan ini. Aslinya dia pakai borong. Ini borong. Dipasang di sini. Tanan kiri. Apa dia borong? Pengantan itu. Kehidupan itu. Artinya suami istri itu siap. Untuk mengharungi batang rumah tangga. Kalau senang itu bagian. Ini. Ini cempako. Ini mengadopsi. Kembang. Atau bunga khas Palembang. Cempako telok. Jadi kalau dia rapat. Nah ini. Jadi cempako telok. Jadi cempako telok. Itu nanti. Tanaman yang sudah langka. Tanaman yang sudah langka. Lalu. Bunga Pelembang. Untuk mengingat kembali. Misalnya. Bahwa di Pelembang itu. Pernah ada cempako telok. Diciptakanlah. Pakaian pengantan ini. Yang untuk di kepala ini. Ini namanya cempako telok. Pasangannya ini tadi. Sundur tadi. Begini. Nah. Ini pending. Pending ini. Ikat pinggang. Ikat pinggang ini. Ini kuat sekali. Pengaruh bangso-bangso luar yang hadir di Pelembang. Ini burung hong. Ini burung hong. Jadi. Di Pelembang itu. Ada nago. Ada burung hong. Jadi ini kuat sekali. Hadirnya misalnya bangso-bangso. Cino ke Pelembang. Misalnya bawa kebudayaan. Yang menjadi. Kemudian diadopsi oleh Pelembang. Menjadi budaya Pelembang. Kebudayaan masa lalu. Burung ini ngawak tua. Memang dari mas. Nah ini. Sabu tangan wangsit. Sabu tangan wangsit ini. Dia berbunyi. Pengantin di Pelembang itu. Ada yang ngurus. Yang ngurusnya itu namanya tunggu jeruk. Jadi kalau pengantin itu. Pengantin lanang atau pengantin betino itu bermasalah. Ke dia gak usah ngundang lagi. Karena kita dulu gak dengunakan misalnya. Teknologi yang canggih. Seperti HP misalnya. Inilah yang di ini. Jadi dia makinya di sini. Di jari. Digoyang sama ini. Pasti bermasalah pengantin itu. Apakah dia kepala-nya pusing. Atau kalau misalnya dia pengen minum dan lain sebagainya. Ini Kemalo. Kemalo ini. Diakini ini yang direbutkan. Ini yang direbutkan oleh dua naga. Yang disimbolkan pada songket naga besawung. Ini iwak. Ini iwak munel. Iwak munel itu cuma ada di Pelembang. Iwaknya dia warna-warni. Dan sudah langkah sekarang ini. Di semua emosi itu. Iwaknya. Dan iwak munel itu. Gak baca di Kembang Biak. Di Oliar. Jadi iwak munel itu hanya ada di Pelembang. Ini gelang Kano. Gelang Kano ini dipakai di Bocok sekali. Pada barisan pertama. Kemudian ada gelang Sempuru. Ghandi ini ada di Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ghandi adalah pakaian pengantin wanita dari Sumatera Selatan yang diletakkan pada dahi. Dahi itu kening saja kita. Biasanya kalau kita banyak gawe. Itu yang berkecamuk itu di sini. Di sini. Ini ghandi ini diharapkan pacak mendinginkan suasana. Jadi walaupun misalnya di sini ini harimau ujinya. Tapi yang keluar di sini ini tetap misalnya kancil. Ini misalnya. Akhir-akhir ini. Ghandi ini sedang digandrungi. Pada masyarakat Sumatera Selatan. Kalung anak ayam. Kenapa dia kalung anak ayam? Orang dulu kan lah ini. Orang dulu. Ada pepatah yang ngatalka banyak anak banyak rezeki. Jadi memang perintah agama itu. Pada umat ini banyak-banyak. Jadi ini. Jadi ayam itu biasanya kalau dia ngerem 20 jadi 20. Jadi ini orang-orang baik ini. Nah kalau orang ini hari pantunnya. Belanjo ke pasar sekarang. Sampai di sana pasarnya tutup. Kalau orang nanya nak berapa anak. Dua wehnya sudah cukup. Nah. Gila-gila eh. Ini antingan. Antingan ini ada berapa macam antingan di Bulembang. Ada antingan uyas buku. Ada antingan buah sarangan. Ada antingan bulan bintang. Ini antingan uyas buku itu mainin aja. Dan itu memang kayak. Selop. Ini selop. Selop ini dulu. Ini ada yang dibuat dengan sulaman. Yang disebut Bung Bulembang teketan. Selop ini ada yang diopalang ini. Ini yang disebut Bung Bulembang selop tutup. Ini untuk yang pengantin lanang. Kemudian. Kalau yang untuk pengantin betina. Dia agak. Maka. Hak. Ini Bung Bulembang ini nyebutnya. Ini hak. Selop. Hak tinggi itu inilah. Kira-kira. Ya. Sama ininya. Ini Bung Bulembang nyebutnya. Kesuhun. Kesuhun ini mengadopsi bahasa. Belaga. Bung Bulembang itu meleset kenyang mudanya. Kesuhun. Ya. Jadi kesuhun. Jadi ini Bung Bulembang nyebutnya. Kesuhun gede betina. Nah. Jadi kalau kamu pernah dengar. Kesuhun gede betina. Inilah bentuknya. Ini kesuhun gede lanang. Jadi. Bang Dayat. Kalau kita ngomong masalah. Aisan gede ini. Aisan gede ini. Aisan ini dulunya. Ini dipertahankan di Jirokraton. Tidak keluar. Tapi seiring perjalanan waktu. Ketika. Seri Sultan Muhammad Baddard Dinduo. Kalahkan oleh Belanda dengan tipu muslihat. Ada catatan. Beliau itu di kalahkan dengan tipu muslihat. Kalau Belanda tidak menipu. Dengan muslihat Belanda. Tidak kalah. Sultan Gito. Lalu perlahan tapi pasti. Ini ini keluar. Aisan ini. Aisan ini ini keluar. Dulu aturan makanya. Antara pengantian lanang. Sama pengantian bisnis. Lain. Karena ini mengadopsi. Dari masa Sri Jaya. Ini ini. Benar. Dari masa Sri Jaya. Kalau kita jingok. Pado candi-candi. Relip-relip pada candi-candi itu. Jadi kita jingok. Misalnya gelang. Nah ini gelang. Kita jingok. Misalnya. Di relip-relip. Katalah candi-candi berobudur katalah. Cuman kan. Kita jingok disana. Cuman gelangnya kan besar. Gelangnya besar. Gelangnya besar. Dan sampai disini dia. Ini kan. Pacat itu tetap sirkan sebagai pakaian prang. Untuk misalnya menangkis. Ini kan sudah sekian persen. Di kecil ke. Kalau kita jingok. Kalau yang pada misalnya. Relip-relip yang ada di bumi ayu. Di berobudur itu. Ini kan dadanya kan penuh. Eh. Demikian juga misalnya. Dengan badungnya. Badungnya itu kan badung yang besar itu. Kalau kebur pun enggak. Kenapa kita ngembak misalnya. Hewan kebur. Kebur itu itu pendiem. Tapi kuat. Ya. Kebur itu. Tak ada banyak rasanya. Kalau dia misalnya duduk. Duduk. Tapi kalau di kongkong bergawir. Garap sawah. Nyudai. Nah ini tiga. Tiga ini. Kita nih. Di Pelembang ini. Serbo memangnya. Di filosofi dengan ganjil. Karena itu. Itu sifatnya ganjil. Yo. Ada yang sikok. Ini tiga. Cincin kinjeng. Cincin kinjeng ini. Makinnya dijari manis. Cincin kinjeng. Pernah dengar enggak? Pribasong Pelembang. Begawir itu. Jangan pecah. Jangan pecah. Jangan pecewok. Artinya. Setiap barang yang dibuat oleh Pelembang itu. Ada pesan moral di sana. Ada pesan budaya. Pesan kebaikan untuk kehidupan kita ini. Itu. Kalau bersapu nak bersih. Kalau nyuci baju nak bersih. Itu pesan moralnya kan. Itu. 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 Ngapun misalnya. Ngapun tak ada belalang misalnya. Nah. Kirok-kirok. Atau lipas. Nah. Itu ya. Ngapun misalnya milih hewan yang kinjeng. Itu tadi. Ngapun tak kupu-kupu. Ini hubungan kupu-kupu. Malam lah juga. Yaitulah sekedar informasi mengenai misalnya salah satu pakaian pengantin adat Pelembang yang disebut Ong Pelembang Aisan Gede.